ini adalah alasan kenapa sensi bt ryzen adalah sensi terbaik terlurus pada masanya let's go oke jadi kita bakal bernostalgia kembali review sensi bt ryzen yang udah lama banget ini ya ini pertama kalinya bukan pertamanya sih tapi awal-awal dulu gua review sensi pro player itu adalah bt ryzen ya setelah midas kemudian bt ryzen dan dulu itu sensi bt ryzen itu sangat merubah gameplay gua itu kayak well gameplay gua tiba-tiba berubah setelah pakai sensi ini memang ya Nah jadi barangkali ada yang belum tahu sensi bt ryzen yang dulu yang sekitar tiga tahun atau dua tahunan yang lalu seperti apa nah ini ya Apakah masih worth it dipakai di 2.2 kita bakal cobain langsung Nah di sini di kameranya ini 130 dulu itu kalau di Android licin ya karena dulu gue reviewnya di Android untuk pertama kali jadi ya gimana ya agak licin dan gua mesti turunin di kameranya tapi setelah gua gua pindah ke iPhone XR itu enak banget ini pas banget untuk di kameranya kecuali mungkin di redout sampai kali belapannya yang tergolong agak rendah untuk di kameranya memang karena user eh apa ryzen dulu user fullgiro gitu ya Nah tidak dapat difungkiri oke nah dia desnya ini dia desnya dia ini pakai ADS Max eh enggak ada desnya ya di bagian redout dan kali belapannya gitu ya well ini interesting banget ya ini fanfake aja sensi gua itu tidak ada desnya karena bt ryzen cowok karena sensi ryzen gitu ya gua terinspirasi dari senti dia dulu gitu ya makanya entah kenapa kalau misalkan di ADS gada itu aim kita tuh lebih presisi dan lebih tepat aja gila sih emang untuk sensi baterai sini ya dulu ya sekarang kita bakal coba cobain lagi nah untuk the free looknya ini 100 180 ini kayaknya standar lah ya nggak perlu dibahas lebih lanjut karena ya free look cuman paling lempar bom geser-geser mata doang gitu ya tidak terlalu berpengaruh banyak untuk gyroscope nya ini dia cowok ya ini gyroscope paling legend cowok dulu di Android kali 3 300 itu enak banget cowok suwer demi apapun itu aim kita terus rasa kayak nempel terus gitu ya punya aneh lah ya kali 3300 dulu tapi sekarang ini di Android di iPhone ya di iPhone itu ya tinggi banget karena di iPhone lebih sensitif gironya tapi overall kayak redo tpp noskop kali dua noskop kali empatnya ini kali empatnya agar rendah ya tapi soke enggak terlalu rendah banget karena ya dulu apa ya zamannya masih zaman DP juga gitu ya jadi DP tuh meta banget dulu jadi kali empatnya seperti ini gitu ya kali namanya ini untuk seprengver juga mungkin bisa tapi berat ya ini ya tergantung sih kalau tiarap bisa cowok tapi kalau misalkan berdiri susah sih nah nah dulu itu enggak ada giroades tuh ya yang namanya giroades tuh gak ada ya dulu jadi ya udah mentok sampai sini aja bahkan giro 400 pun tidak ada gitu makanya kenapa sensi betterizen dulu itu 300 semua harusnya sampai kali 3300 karena memang itu mentok ya udah mentok dulu itu ganda giro 400 gak ada giroades gitu ya pokoknya sangat-sangat minimalis dulu tapi enak banget coya Oke mungkin kita langsung aja ke kode sensinya karena ya tujuan kita ya share kode sensi gitu ya Nah ini ini dia ini kode sensi backup btr ryzen yang out ya empat jari nah di sini juga gua bakal share juga untuk kode layout yang empat jarinya nah ini dia main empat jari dulu ya ini ya kalau ada yang komen Bang sekarang ryzen udah main lima jari Iya gua tahu gua tahu ini mah cuma nostalgia doang gitu ya ke pencer itu dia nah layoutnya yang mau silahkan ini kita gratisan aja untuk hari ini nah ini dia ya no Oh sangat old banget ini oke ini layout empat jari ke mirip tonike ya tapi ini empat jari cookeh nah kita langsung aja mungkin gesa-gesa sedikit dulu biar menyesuaikan karena gua langsung bakal pakai ini ya untuk kode layoutnya kita langsung share nah 530 ujungnya ya beda satu oke itu dia untuk kode layout btr ryzen 4 jari kita langsung copy dan kita langsung enggak bisa ya gua kan di TPP coya tidak bisa guys yaudahlah ya udah coba-coba kita lagi dah kita share lagi takutnya tadi tuh enggak ke share ya maksudnya ada luar sesuatu ketimpa gitu kayak nih 531 ya 531 nih 531 ingat oke ntar gua mungkin cantumin di apa namanya di deskripsi kalau gapin komen seperti biasa untuk kode sensi sama ada lewatnya ya kita copy and share langsung let's go kita langsung testing tipis wah nostalgia banget sih tapi baterai di sini nih ya mulai dari redot gila ceh masih enak Joe walaupun umurnya sudah tua tapi tetap saja skillnya masih muda Joe mantep banget ya kali tiganya kali tiga juga mantep ini udah pas banget gua mungkin udah terbiasa pakai jirat 300 untuk sekarang kali tiganya ini kali empatnya lumayan tentang tempor ya jadi ini enaknya buat main DMR kalau gue buat main dp gitu ini buat suntik bisa sih tapi sensi reks suntik pun hingga 140 160 gitu ya kali namanya ini kali namanya berat juga sih pentingnya no karena enggak ada ADSnya juga apalagi di Gironya Jepang lebih dalam gitu ya Nah kita aja saja kali tiganya ini yang lebih tinggi cepat ganya mantep banget ya Oke jadi itu dia untuk sensi BT Ryzen empat jari ya dulu gua nggak ada nilai ya ya maksudnya kalau revisi ya udah gitu ya cuman sekarang ini banyak yang request Bang nilainya berapa nilainya berapa aduh ya gua laku tapi aja gitu ya Oke nilai dari BT Ryzen nilai sensi dari BT Ryzen ini gua kasih nilai 8,1 untuk yang sekarang karena ya dulu gua masih Android dia sekarang udah pindah ke iPhone ya ini penilaian berdasarkan iPhone mungkin dulu pas di Android gua kasih nilai 9 karena semuanya itu enak banget dan cocok banget di Android Oke kita langsung aja ke gameplaynya let's go elemen taruh prawda ah apa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa